ada apa nak saya ini lagi marah bapak saya ini selalu selalu dibully sama sama temen saya saya selalu mukulin temen saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka perkenalkan nama saya Brahim Almakarim dan partner saya Juman Abdul Haji sebagai kameramen sini saya akan menceritakan sebuah cermen yang berjudul Palu dan Paku Alkisah di sebuah Alkisah terdapat seorang anak dan seorang ayah yang anak ini memiliki temperamen yang sedikit tinggi sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit emosi di suatu hari si anak pulang sekolah ada apa nak saya ini lagi marah bapak saya ini selalu selalu dibully sama sama temen saya saya selalu mukulin temen saya coba gini kamu mengambil bapak punya palu sama paku coba kamu setiap kali marah kamu coba kamu ambil palu dan paku ini setiap kali kamu marah kamu kamu pukul paku ini ke sebuah kayu dari 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 suatu hari itu anak itu selalu marah beberapa hari sampai sampai kayu sebuah kayu itu penuh namun ayah itu juga berpesan bahwa setiap kali dia memaafkan temannya maka dia harus melepas salah satu dari paku itu maka suatu hari suatu hari anak itu kayak ulang itu namun ayahnya juga berpesan kalau bila dia memaafkan temannya maka cabutlah satu paku dari dari kayu tersebut maka di suatu hari si anak itu berhasil memaafkan teman-temannya sampai sampai semua paku di sebuah kayu itu habis dan anak itu berkata kepada ayahnya ayah ayah saya berhasil memaafkan semua teman-temanku bagus nak bagus nak tapi apakah kamu tahu dari kamu memaafkan temanmu itu apakah kamu melihat di sebuah kayu itu terdapat bekas bekas dari apa yang kamu lakukan maka 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 bekas yang bekas yang kamu lakukan itu selalu ada maka maka berpikirlah dulu sebelum bertindak nak apabila kamu ingin marah maka berpikirlah apakah setelah marah itu setelah kamu memukul temanmu itu apakah ada bekas dalam hatinya dari cerpen ini saya belajar sesuatu yaitu setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya setiap tindakan positif maka akan mendapatkan respon yang positif dan setiap tindakan yang negatif akan berbuah yang negatif sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbega berbega